Halo balik lagi bersama Ciki Pau dan buat teman-teman sekalian mohon maaf banget karena video sebelumnya yang mengenai tips mencari Jenny yang kau dapat dari Cia itu terpaksa harus Pau hapus karena apa jadi sedikit berdebat sama Cia ya karena memang kemarin tuh Cia itu memang ngasih tipsnya itu melalui pesan 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 player ke Pau lewat game tapi memang waktu itu Pau nggak ada izin ke Cia buat untuk dijadikan konten ya jadi tipsnya itu mungkin memang biasa kan kalau player-player pro itu memang punya tips yang nggak bisa sembarang dibagikan karena kalau nanti semuanya jadi hebat ya dia nggak jadi hebat seperti itu nah jadi waktu itu tuh Cia berbaik hati buat bagiin ke Pau nah cuma Pau salahnya itu nggak minta izin ke Cia untuk dijadikan konten jadi Pau memang kemarin tuh yang kayak memang langsung buatin konten aja karena Pau pikir dia udah bagiin ke Pau ya itu udah haknya Pau gitu ya tapi ternyata terjadi sebuah perselisihan jadi memang tadi siang itu Cia itu online dan dia marahin marahin Pau ya di sini kita memang apa ya memang nggak ada izin sih kesalahannya Pau itu Pau memang nggak izin mau dijadikan kontennya karena memang kayak kadang tips-tips kayak gitu memang nggak bisa dibagiin sembarangan sebenarnya tapi ya Pau juga enggak enggak nyangka enggak nyangka gitu ya jadi Pau nggak nyangka bahwa yang kayak gitu tuh enggak boleh di-share sembarangan ya Pau mikir kan namanya kayak main game itu ya ya udah gitu berbagi tapi ternyata memang pas setelah Pau diskusi ke beberapa teman yang maksudnya main beda game ya teman-teman Pau juga bilang memang kalau player-player itu memang ada tips-tips yang pro itu yang nggak bisa sembarang orang dibagikan kayak gitu ya nah cuma kan Pau mikirnya ya udah kalau udah peterima ya udah tapi ya disitu terjadi perdebatan padahal Cia ini yang biasanya kalau malam-malam ini kita jam jam 3 pagi ya jam 3 pagi biasanya kalau malam-malam Cia itu ngobrol sama alis ini juga ada beberapa biji kuda kemudian seperti itu itu player-player yang enak diajak ngobrol kalau malam-malam gitu ya jadi ya memang karena memang mereka ini player-player yang apa ya dibilang tuh player-player loyal jadi yang kayak ih sayang banget gitu maksudnya ya udahlah mau nggak videonya po take down aja karena Po memang memang salah jadi ya po take down aja juga biar nggak ada perselisihan antara player-player ya karena gini loh kalau misalnya kita sesama player yang loyal maksudnya loyal disini yang sering aktif kemudian terjadi perselisihan itu malah nggak enak ya malah nggak enak jadi ya disitu po akui memang itu kesalahan po karena memang ya tadi po bilang udah berapa kali po bilang sebelumnya bahwa po itu nggak enggak izin enggak izin untuk bagiin tips yang dikasih Cia memang Cia bagi tipsnya itu kepo tapi Hai po itu memang kesalahannya adalah po enggak mbak enggak izin ke Cia boleh enggak ini tipsnya gitu karena memang pure tips itu po dapat dari Cia seperti itu ya Nah jadi ya itu ya maksudnya Cia ini memang player player yang bilang loyal ya walaupun Cia ini adalah yang kayak pedagang tapi dia adalah player player yang loyal untuk ngobrol di chat dan sesama player pemain ya ya kita itu butuh player yang memang mereka tuh main nggak pasif yang cuma online tinggal tidur online tinggal tidur tapi bisa ngobrol juga jadi ya ya mau gimana lagi gitu ya maksudnya memang tipsnya itu memang benar-benar loh serius loh kalau kalian cek di cek di YouTube itu orang eh ngasih tips Zeni ya ngasih tips Zeni itu mentok-mentok cuma di 280 ribu perjam itu pun mereka udah pakai buff udah pakai buff loh ya tapi kalau kalian nonton video sebelumnya itu itu tembus bisa sampai 500 coba kalian tanya sama player di Komodo itu yang tembus 500 ribu perjam itu ada ada banyak nah setelah video po upload kemarin itu banyak player di Komodo yang menggunakan 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 tips yang cobagikan di YouTube tapi tipsnya itu dari Cia sebenarnya Hai jadi memang aku juga enggak tahu ya kontaknya Cia ini berapa enggak tahu kontaknya berapa enggak tahu nomor HPnya jadi memang ada beberapa player ya yang poingat ya itu satu yang Nick yang biasa sering malam ngobrol tuh G G kemudian simbol kemudian ada si Cia Cia ini paling loyal malam dia siang juga online biasa kemudian ada alis juga ini kemudian ada biji kuda kemudian sesekali ada R9 itu juga ada tapi kalau alis ini si Cia ini kalau kalian online malam pasti kalian panggil pasti enggak lama dia muncul seperti itu tuh kan jadi kayak gini nih karena sebenarnya kalau lebih enak itu yang kayak po punya kontaknya minta maaf langsung gitu ya tapi disini Cia ini enggak enggak punya po nggak tahu kontaknya berapa maksudnya nomor HP ya enggak tahu jadi yang kayak gini mau nggak mau yang kebahasa publik gitu ya karena memang kalau kalian tahu kemarin kemarin itu sebenarnya Cia itu udah marah-marah cuma po nggak nangkep ya po nggak nangkep ini tanggal berapa 21 kemarin tuh Cia udah marah-marah cuma po nggak nangkep gitu loh tadi siang itu Cia online sebentar kemudian ya karena po nggak lihat dia tuh kayak nge-inbox po di game kemudian pas po baca dia itu marah gitu loh dan po baru bisa online malam po baca ya dan ternyata dia dia marah gitu loh nah ini biasa ini nih si Gavos ini player player anu juga player player tuyul juga enggak tahu karakter aslinya yang mana tapi dia selalu ngobrol di global chat ya kalau malam-malam tuh dan jadi disini po cuma pengen nge-clearing dulu sama Cia karena biar enggak terjadi salah paham juga maksudnya gini kalau misalnya kalian yang nonton video po kemudian ngelihat obrolan ini di game pas kalian buka ya berarti kalian udah tahu problemnya ya jadi ini memang terjadi kesalahan kesalahan po ya kesalahan po karena memang po ya tadinya po pikir apa yang dikasih tahu ke po ya berarti po pikir ya berarti ya boleh dibagiin ke publik gitu ya ternyata nggak semua tips itu bisa dibagiin gitu aja jadi mungkin memang video ini berisi curcol ya berisi curcol maksudnya biar clear ya sesama player biar clear jadi kalau kalian yang kemarin udah nonton itu tolong di keep ya tolong di keep karena kita tahu ya ada pedagang ya kita nggak bisa nyalahin juga tapi ada pedagang ada pedagang di dalam semua game itu ada pasti ada pedagang gitu ya jadi ya po harap kalian juga menghargai para player yang memang main tapi sambil menjadi pedagang seperti itu ya nah cuma ya disini keselnya jadi maksudnya Cia ini maksudnya kita udah minta maaf gitu loh video pun sebenarnya udah kita privat ya udah kita privat oke itu aja kali ini mengenai masalah video tips dari Cia ya supaya nggak terjadi perselisihan diantara player Ragnarok ya oke itu aja sampai ketemu di video berikutnya oke kalau udah sebelumnya oke oke